Kenapa ada orang yang takut menikah? Ini pertanyaan yang sensitif, menarik, tapi kita perlu bahas nih, kenapa ada orang yang takut menikah? Bahkan juga ada ya, yang takut punya anak. Kita bahas ke orang yang takut menikah. Kenapa? Dari pengamatan saya, ada tiga penyebab. Yang pertama adalah bermasalah dengan konsep diri. Jadi, dia menganggap dirinya nggak pantas menikah, dia menganggap dirinya itu tidak terlalu cantik, tidak terlalu ganteng, atau tidak terlalu pantas untuk orang-orang yang itu berkaitan dengan konsep dirinya. Nah, ini biasanya disebabkan oleh dia tumbuhnya di keluarga yang dalam tanda kutip toksik. Ada orang tua yang bikin statement, kamu itu nggak pantas, kamu itu jelek, kamu itu bodoh, kamu nggak bisa-bisa, dan sebagainya. Orang tua mungkin tidak bermaksud jelek, tapi caranya ternyata membawa dampak ke anak ini memiliki konsep diri yang tidak baik. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah, mereka takut mengalami kegagalan. Ketika berumah tangga, mereka nanti takut, wah, nanti kalau caranya gimana ya, kalau nggak bahagia gimana ya, kalau bertengkar bagaimana. Biasanya orang-orang yang seperti ini memiliki sensitivitas terhadap pertengkaran di dalam rumah tangga. Nah, dari mana asalnya? Ya, dari rumahnya. Mungkin saja orang-orang seperti ini punya bapak dan ibu yang selalu bertengkar. Punya bapak ibu yang mungkin sibuk bekerja dan dia diabehkan di rumah. Atau punya bapak ibu yang bercerai. Sehingga rumah tangga ini diasosiasikan dengan ketidaknyamanan. Lebih baik saya tidak berumah tangga sajalah. Atau kalau saya berumah tangga nanti akan mengalami trauma-tama itu. Kasian anak saya. Jadi, mereka punya pola pikir yang salah atau kurang tepat. Atau kita bisa bilang tidak memberdayakan berkait dengan rumah tangga. Maka mereka menghindari itu. Lalu yang ketiga, yang terakhir, adalah kenapa orang, kenapa ada orang yang takut menikah? Karena dia tidak mendapatkan kriteria yang dia inginkan. Nah, masalahnya adalah kriteria yang dia inginkan itu terlalu sempurna. Telak ukurnya, bintang Korea. Telak ukurnya adalah bintang film di Amerika. Jadi, dia itu hanya melihat orang-orang yang dia lihat di Instagram, di film, di apapun itu. Itu yang baik-baik saja. Dia tidak mengerti bahwa mereka juga punya kekurangan. Jadi, orang yang memiliki kriteria yang terlalu sempurna ini, tidak realistis. Dan itu akan membuat dia tidak melihat calon pasangannya. Karena apa? Dia tidak akan pernah melihat orang yang sempurna di dunia ini kepada kenyataannya. Jadi, bagi orang-orang yang takut menikah, coba cek di dalam diri. Dan apakah Anda memiliki hamatan-hamatan itu? Dan apakah penting bagi Anda untuk menikah?